Intro Dudidudi dam dam dudidudi dam Dudidudi dam dam dudidudi dam Kamu makannya apa Saya juru masaknya Ada tempe goreng Ada ayam goreng Semuanya digoreng asik asik Sayurnya pilih aja Semua ada di meja Ada sayur bayam Ada tempe bacem Ada tempe bacem Is that your move? That? Easy Uh, okay It's my turn, right? Is it my turn? I got a queen of spades Right? You can't beat that Can you? Oh, wait a minute Okay Uh, I'm thinking you won Yes you did Ugh, I can't believe it I lost again Ugh, so I guess that's it I owe you You won We had a bet, right? So it's my treat So it's my treat For dinner tonight Dinner's on me, Stray Lucky you Alright, I'm gonna order your favourite You got it Ugh, I don't even know why I play cards with you I never win Hello, C-Jack? Yes Two of the... In fact, make it three Three of the usual, please Thank you Yes, for me and Stray Got it Alright, just you wait I got your favourite dish I hope you're hungry Ooh, I'm getting hungry myself too Anyway, while we wait for the food We should greet everyone Hey, good evening everyone Welcome back to my lounge for another episode of Buddy Talk With myself, Paul Palelli And Stray, my buddy As you can see We're having a little bit of fun here on the weekend On the evenings Like to chill and play some cards But, it's always fun to have a little bit at stake So we bet ourselves dinner And as you can see, I lost once again So it's my turn to treat my good buddy Stray But before our dinner arrives Let's say hello to B-Boy and the Buds Hey guys Hi Bob How are you? Well, not too good I just lost a card game to this shark over here Or a cat, I mean But anyway, yeah So I get to treat him dinner tonight So I got him something very special That I know he's gonna love Oh! In fact, here he is! Hey, our dinner's here, buddy! Yay! Seafood! I mean... No, Sea Jack Sea Jack Yes, bringing the food Yes, three! Just like I ordered One for me One for Stray One for... It's a bonus For me Three Yeah, you'll get a tip You'll get a tip He's trying to steal my food! Crazy Sea Jack Get out of here Alright! Look at this, buddy! Special! A special gourmet meal Just for you That's my French accent, by the way Ta-da! What do you think? What do you mean you don't want it? Come on, buddy! Uh-oh! Uh-oh! Someone else is here I know that music anywhere It's Shapiro, guys! Yay! I'm back! Woo-hoo! Yes, sir! Let's start the sauce with the sauce! Woo-hoo! Shapiro is in the house! Yay! Woo-hoo! Hey, I'm so glad you're here So many foods! I like it! Yes, I actually... I thought you might be coming over So I got an extra Of course! But I got a little bit of a problem Eh, what? Stray's not having it Why? I don't know He's normally very hungry But I ordered this beautiful delicacy gourmet But you used to be very loved This rice box, right? I thought he would He says it's not This one is the usual thing Look at this I think, you know what? Ever since Stray's been on TV He's getting a little bit bougie for my taste Oh, okay He says it's not gourmet enough for him Look at him Why? He's not having it I don't know Oh, okay Maybe you should... He wants it more fancy Ah, okay I think I can give you Ah, I know I have a friend Who actually can make a very good delicacies Really? Yes You should introduce us Gourmet What about that? Yes, you wanna try it? Yes, please Okay, I'm going to Yeah, I think she's around here Alright Go get her Let me grab my phone And then I'll be back Stray, we have guests coming We have to clean up Let's go Clean up Oh Oh, hi I know you Yes You're Chef Fanny, right? She is the one Welcome Chef Fanny is in the house Wow How do you know Chef Fanny? You know all these famous people Of course I know She's around here She actually I don't know You are going to move in this area, right? Yep Wow Nice to have a chef as a neighbor Exactly Saya sangat membutuhkan bantuan Karena Stray ini agak sedikit Antik nih hari ini Tidak mau makan Merasa makanannya kurang gourmet Peaky Padahal udah dibawain nasi kotak yang sangat delicious Betul Sebelum kita masak-masak nih Dapurnya lagi diberesin dulu Iya Kita ngobrol-ngobrol dulu aja Oke Boleh dong cerita-cerita Apa perubahan yang paling signifikan Di hidupnya Chef Fanny setelah memenangkan kompetisi itu? Karir berubah Cara pandang tentang hidup berubah Teman-teman juga berubah So basically Everything is changing Everything is changing Kayak jalan ke mall pasti Hey Chef Fanny Tolong masakin dong Right? It's true Nice Nice Jadi Menarik nih waktu final juga kan menunya gak umum Apa tuh yang dimasangin di final? Ada Ada tiga sih Tapi actually aku fokus di Indonesian Indonesian cuisine tapi yang fusion lah Oke Jadi Sebenernya highlightnya selama ini ya Beberapa tahun ini pasti si kolak itu Jadi aku bikin dessert tapi kolak Oh kolak I love kolak Right? Especially around Ramadhan Ramadhan Selalu ada kolak dimana-mana Betul Kenapa memilih kolak sebagai Buat dish di final? Kan final paling penting nih Iya Tapi It's not Kolak Kolak yang kuah Oke Fusennya jadi gimana? Jadi Deconstructed kolak Oh Oke Cool Jadi bentukannya kayak Plated dessert Kalau kayak liat di fine dining gitu Oh iya Jadi ingredientsnya Lucu banget Dipisah gitu ya Jangan Kita dengar Di kompetisi ini Sempet cedera juga ya Betul Tuh kalau atlet kan gitu kan Kalau udah mau juara Pasti ada cedera Ini kan ada cedera Cedera kenapa tuh waktu itu So kan biasanya kalau masak Cederanya udah tau dong Kepotong Atau kebakar Kebakar Enggak dong Ini mau ngambil bahan jatoh Engkel langsung Oh gini Kayak basket tuh Kena engkel Itu sebenernya Bisa langsung ada tim fisioterapi tuh Itu ada di ajar aja Gak ada Makanya kan semuanya Lah kita cuman punya nya P3K nih Buat merah Habis itu semprot buat yang Lebakar Buat kaki gak ada Ini bingung Kita gak pernah cedera kayak gini Yang pas masak Iya makanya jadi ya Cedera karena ini sih Cepet-cepet kan Buru-buru Bikin 2 dish Yang langsung jadi satu Dan kemudian aku agak ribet Dua-duanya makanannya Bolak balik Apa tuh? Ingat gak menu nya apa? Steak 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 sama satunya Aduh aku jadi lupa Gule atau apa gitu ya Jadi kan 2 hal yang berbeda Butuh lah Butuh aku lagi ya Kalo steak gitu kan Makanya buru-buru Terus di depan TV kan Badan saya kan Lumayan petit ya Gendeng Jadinya pakenya sneakers yang Emang Flap Agak Ada platformnya Justru itu pas latihan Oh ya ampun Lebih sakit Atau lebih malu? Malu banget sih Untungnya itu gak masuk TV ya Kan jatuhnya udah kan Aduh Gapapa abis itu pasti lancar Habis itu bangkit lagi Eh ujung-ujungnya menang Ujung-ujungnya menang Justru itu Kayak Kobe Bryant Mamba mentality Iya Hey rapid question time Ya Kayak gitu Yang ini gak usah panjang lebar Jawabnya langsung aja Tanpa mikir Oke Yang pertama dari Shafira deh Menu tradisional atau menu Eropa Tradisional dong Apa? Karena emang Saya kalo kurang asin kurang manis ini bawel ya Kalo Eropa kan pas lagi makan Ini garamnya dimana gitu Oh I see Ya bener-bener Lebih flavorsnya ya Lebih rich kalo kita Iya Oke Chef Juna atau Chef Arnold? Juna Kenapa? I don't know Just Juna Just preference ya Yes Apa yang paling unik Yang spesial dari Chef Juna Dari creation dia Atau style dia? Kalo style dia Dia clean sih Jadi dia paling masak Dia clean tapi rasanya mahta Oh gitu Emang dia tangannya kayak orang seniman gitu lah Kalo orang kan masak Chef biasanya Belak-belak dia gak Emang Rapi gitu ya Pelan rapi Terus emang semuanya tertata Oh cleannya tuh gitu ya Betul Everything looks aesthetic gitu bagus Dia pisah-pisah ini 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 Straight forward kayak gitu Jadi gak kesana kemari Dia gini Gerakannya tuh gampang Bagus ya masakannya Betul Oke Komennya juga bagus gak atau julid? Ah justru karena komennya dia kayaknya saya jadi kayak mentalnya sekarang kayak Gitu Apa komen yang paling julid masih inget gak? Banyak Wah banyak Banyak banget sampe kayak kadang Udah lah udah gak terlalu bisa dimasukin ke hati Gak gak dimasukin ke hati Oke Aduh Kadang-kadang kita butuh itu menjadi mendorong Kritikan Betul Terakhir Aduh straight lumayan berat juga ya Banyak banget Chef Honey ini dipuji oleh penonton sebagai peserta yang paling cantik Yeay Yeay Gitu Setelah Juara Selainnya Bisnis lebih berkembang Ada tawaran lain-lain juga gak misalnya Jadi ambasador apa Atau jadi model Kayak brand ambasador Iya siapa tau Ada gak? Ada dong Ada dong Ada dong Dari apa produk kecantikan Produk kecantikan Wow Itu termasuk skincare gak ya Iya dong Ada Abis gitu kan kayaknya Selain di F&B Ternyata rupanya aku ini dilihat sebagai cewek-cewek yang agak-agak Apa ya Kayak Lebih ke bisnis gitu Jadi tawarannya lebih ke arah sana gitu Oh nice Oke Jadi banyak berkahnya juga Oke Speaking of which Ini nih yang dari tadi kita bermasalah Sorry Kasih lihat dulu ya Apakah itu Ini ya ampun Jadi tadi kita main kartu Stray menang Jadi seharusnya Sayang traktir dia dong Dipesenin Dia terlalu bougie Ini kurang gourmet katanya Padahal udah dipesenin Oh Dan secara Chef Ani ada disini Boleh gak mungkin Ini bisa diselamatkan gak sih sayang kan Kalau mau belajar juga Udah mahal-mahal Fancy juga loh ini Gak mahal-mahal juga sih sayang Tapi sayang kan Ini makanan bisa gak dibikin lebih gourmet Buat Uh milik ya Bu ya Lihat-lihat ya Coba boleh saya lihat Boleh Bisa ya Ya Chef Bantulah Paul Ah bisa Ini mah Ya itu ya Ya itu ya Alright We're gonna take a short break And after this When we return Chef Fanny's gonna show us How to turn this rice box Into something more gourmet Stay with us Buddy Talk with me Right back after this Hi everyone welcome back Still with us here on Buddy Talk And we have moved from my lounge Into my kitchen As you can see And still with myself Shafira And a very special guest Chef Fanny Yay So Since we have a chef in the house Ya We bring her into the kitchen And of course we're still here with Stray Ini semua kita lakukan untuk Stray Betul Karena kita kurang gourmet untuk dia Kita kurang gourmet Jadi kita ingin merubah Dinner yang sudah dipesankan Menjadi lebih Quote unquote gourmet Gourmet Sebenernya banyak kalian Kita mau bahas tentang kata-kata gourmet ini Tapi sebelumnya Kita kasih lihat dulu Apa sih isinya nasi kotak Buat teman-teman kita yang gak di Indonesia Bener Belum terbiasa melihat Makanan seperti ini Buat kita biasa aja ya Biasa aja Sehari-hari sering kita dapetin Dan ini isinya Biasanya ada seperti ini nih Usually you get your Crackers 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 But there's usually some form of protein In this case chicken We often see There's some sort of vegetables Here we have green beans And we have noodles As well as This is nasi bakar Correct? So there you go So it's not fried rice It's baked rice Baked rice Right So what Chef Fanny is going to do Is she's going to use All these ingredients And suddenly take something That is a simple day-to-day Inexpensive meal Into something more gourmet And as you can see We have some of the ingredients Here as well But this is the same ingredient The chicken? Chicken Okay We have some flour And then What else? This one is What is this Chef? Panko Oh panko What is that? Crumble Bread crumble Breadcrumbs Alright Okay And this one is mayo And eggs And Tomato Tomato Cherry tomato And all the seasoning Alright Tunggu dulu sebelum kita mulai masak Si Jack is back Why? Tadi kan udah Oh something else What is this? Oh hungry He's hungry Oh my god We haven't started Si Jack We haven't started cooking We haven't started cooking He's hungry Oh you order something else? No 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 We need this This is straight Oh you want something Si Jack? Give him an egg Okay Give him one Give him one Oh okay I got this Oh he wants the crackers You can have the crackers That's your tip Alright Bye Yes this is for Chef Bye Get out of here Stop kan Alright Alright Ini ada dari Si Jack Ternyata ada oleh-oleh Boleh tolong dibuka Yeay Ini dibuka sekarang Dibuka sekarang Silahkan Itu adalah surprise That is straight Boleh dipegangin Boleh Chef Viren pegangin Satu Dua Dua Tiga Tadaa Wow Ini ada Silahkan Chef Dikeluarin Kira-kira apa sih isinya Nietzsche Chef Curry Chef Curry ada dua Ada satu lagi apa Oh ada ini ada import dan lokal Ada import dan lokal Ada import dan lokal Ada apa dengan dua pemain basket ini Boleh cerita Ini adalah pemain favorit saya Kalau untuk Indonesia Karena emang pemain lama kan No Kelly no party Yoi Okay And this guy ya hampir semua orang tau sih Dia very talented dan kayaknya Gaya gue banget gitu Okay I didn't know this Chef Ani ini ternyata fans basket Ya Kind of Really? And you play? Main juga Dulunya sih saya pemain ya Lumayan jadi atlet waktu masih sekolah Wow Dan emang dulunya pernah juga merantau ke Jakarta sebentar Karena menang kompetisi gitu Wow Ini emang kompetitif ya Mau basket Masak semua aja Perlu lawannya Okay So let's start Mungkin Chef boleh mulai aja Okay Sambil kita ngobrol-ngobrol Jadi Oh pake glovesnya dulu Karena kita ambil I'm ready Chef Yes Just in case I will wear gloves Okay Oh enggak udah coba enggak Gapapa ini buat Chef Ntar ada lagi Okay I get my own Oh I'll just use trace gloves Okay Sambil Chef mulai Persiapkan dulu Apa sih yang dimaksud dengan kata-kata gourmet Karena lately all I hear is gourmet Iya gourmet Kalau buat beberapa orang sebenarnya Ini sambil aku ini Silahkan Jadi gourmet itu sebenarnya kayak Makanan yang gak bisa sembarangan nyajiinnya Okay It's actually jadi kayak Bukan harus yang fancy ya Tapi misalnya nih Kita bikin nasi bakar Tapi kita bungkus dengan rapi Dengan proper It's actually gourmet gitu loh Oh Memang udah harus tuh Bukan yang sembarangan ditumplek-tumplek-tumplek Yes Secara estetika juga harus bagus Betul Jadi bukan Ditentukannya bukan dari harga ya Bukan Bukan Bukannya Jadi ini tadi diambilnya egg white Egg white Egg white Dicampur sama nasi yang ada tadi Nasi bakar Dan kita kasih sedikit aja Flour 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 Oke Boleh Oke Harus apa Jadi ini Kita bikin sebenarnya Kalau misalnya dilihat kayak Indonesia ini kayak lempar Oh nice It's actually supaya lebih gourmet Kita bikinnya More to Italian Italian It's arancini 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 itu kalau disana Arborio rice yang dikepel gini kayak bola Bisa diisi ayam, bisa diisi keju Terus dibuletin digoreng That's arancini Oh arancini Tapi dari dulu pasti foodie dong Foodie Suka makan Suka makan Maksudnya suka makan kan Ada yang perlu dibantu mungkin ditaruh minyak juga Boleh Oke silahkan Silahkan Eh silahkan Mempersilahkan diri sendiri Stray 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 watch closely Be careful it's hot Oke Mau berapa banyak nih? Lagi ini cukup chef? Banyak yang kita mau shallow fry Oh oke Kalau dirumah berarti sering masak-masak bareng keluarga juga gak? Tidak dong Oh enggak Actually karena di Jakarta kan aku sendiri kan Oh oke oke Tapi pas kalau lagi balik Balik Masak aku Apa masakan favorit atau makanan favorit khas sampitnya chef Vani? Kalau aku Segini cukup chef? Belum Belum-belum Abisin aja Oke Gimana kalau kita buka aja? You know how I know? She didn't say stop Oh iya Oke apa chef? Makanan favorit khas sampit? Sate sih Sate sama foto Sate banjar Jadi dia lebih kayak mirip sate madura tapi dia lebih Satenya Bumbu kacangnya itu loh Bumbunya apa? Beda kacangnya 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 lebih merah Lebih enak lah pokoknya Oh iya Harus coba ke Kalimantan ya Oh iya 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 Udah habis Chef Kami gak punya minyak lagi nih kebetulan Udah My oil is all used up Oh oke We all know the price of oil these days Jadi ini namanya abis kayak rice balls gitu ya Yap Oh wow oke jadi Oh thank you Su chef Slash makeup artist Ini jadi tidak membuang bahannya karena tadi yolk nya itu akan digunakan Betul Oh Nah ini kan kita mau coat dia ke breadcrumbs So yolk tadi jangan kita buang Kita gabung dengan another eggs Smart, very efficient, aku suka Nothing to waste Nothing to waste Stray Don't waste a food That's right Look at Stray Now he's interested He saw those balls Dia nggak bisa call it He sühalus вам He sühalus He hey Chef kalo Biasanya masak sesuatu Buat kayak Seorang atau berame-raame Hmm Suka mencicipi makanan sendiri gak? Biasanya enggak sih Kenapa? I've I notice all the best chefs Ada kebiasaan kayak mereka Jago banget masak Tapi nggak sih Terus biasanya nanya kayak Enak gak? Lo engga cobain Enggak dicobain Kenapa tol? Sebenernya kita nyobain sih pas lagi masak, but for us kan kayak, oh ini udah enak, udah oke, but we don't know kan, tapi kan, dan actually setelah kita selesai masak, kita udah kenyang, udah enak, udah males banget makan gitu. It's strange, it's like, oh! Hey, Stray's running away! He's hungry! Come back! Come back, Stray! Oh, he just wants to take off his shoes. He's being polite in the house. There you go. Nunggu itu, ini kan masih belum terlalu panas. So, kita punya sambal di sini tadi, kalau sambal gini doang, it's too basic, right? Iya. Dan kadang terlalu pedas, so kita mau campur dia dengan mayo. Oh! Like Japanese style, mayo. Oh, oke. Mayo chili. Sesuai kalian bisa pakai sour cream juga, biar dia lebih fresh, gak terlalu. Sour cream? Really? That's a good idea. Sour cream bisa dicampur apapun. Oh, wow. Thank you. Wow, I got a shoe shape here. Let's make myself useful. Maybe one tablespoon more. Oke. Any particular mayonnaise atau apa aja? Bisa apa aja, tapi kalau biasanya kan mayonnaise yang kayak kita temuin itu asem ya? Iya. Kurang oke dicampur dengan ini. Harus ada tambun gula, garam, lain-lain. Oh, oke. Silahkan. Let's move straight a little bit here. Oke, karena ini shallow fry, jadi kita biarkan bagian bawahnya agak brown dulu. Oke. Sambil kita take out yang lain. Apa bedanya shallow fry sama deep fry? Shallow fry dia kan setengah-setengah, jadi gak menyerap semuanya. Kalau deep fry itu emang lebih crispy, lebih panas. Tapi ya, again. Less healthy? Yap. Oke. Dan juga boros. Nah, jadi ini kan sudah golden brown. Oke. Dia kuning keemasan, sudah cukup. Jadi kita tinggal saring. Oke, saringannya mau tolong susah. Oh iya. Oke, kita pakai saringan. Nanti kalau misalnya ini mau lebih kering lagi juga bisa setelah kita shallow fry, biasanya kita boleh oven lagi, biar dia minyaknya lebih keluar dan tidak oily lah. Oke. Tapi ini kita biarkan dulu. Nah, tinggal kita lakukan. Lakukan eh, eh, lakukan. Kok latah ya? Hal-hal gourmet yang lain. Wow. Guntingannya sudah pas ya Chef ya? Sudah pas, tenang saja. Semakin dia tidak rapi, semakin bagus. Iya, iya, iya. Oh, oke. Oke. Ini si mie-nya boleh pakai, boleh enggak. Ini kayak harus ada sisi seni ya. Oh, gourmet itu gitu ya. Karena plating jadi salah satu kuncinya tuh. Dan aku biasanya kalau mau plating udah gak bisa dipikirin dulu. Karena kalau dipikirin dulu hancur biasanya. Oh. Lihat dari bahannya aja, lihat dari piring aja udah. Oke. Nah ini kalau lihat mie-nya sendiri. Ini adalah sebuah jenis instan noodles. Iya. Jadi kalian bisa melakukan ini. Ini sangat murah. Sangat murah, by the way. Cuma membuat paket instan noodles. Oh, ada sambal. Sambal. Sambal slash mayo. Boleh taruh di sini. Wow. Biasanya aku lakuin ini juga di bawahnya si main course-nya gitu. Oh. Supaya nandain, oh ini makannya harus pakai saus. Karena kan kadang ada orang dikasih saus itu gak dimakan gitu. Oh, caranya tuh. Oh, itu tuh maksudnya gitu. Iya. Kalau ada saus di bawah makan. So, kita pilih yang paling cantik. Bantu saya yang mana yang paling cantik? Yang ini, Syah. Yang gendut ya. Laper ya, Syafiro. Oh, jadi karena mau gak mau itu udah di sausnya dia orang yang ngerti gitu. Iya, jadi otomatis pasti. That's true. Yes. Secara insting sama. Kalau saya lihat kayak gitu, saya juga pasti kayak langsung dipotong, terus langsung di-spread di sausnya. Lalu kita akan pakai sedikit. Menarik ya informasi baru. Nah, kalau ini buat warna. Buat warna dan juga, again, sayur ya. Sayuran. That's so cool. Wow. Can you imagine, this is our nasi kotak. Not so long ago, few minutes ago. Butuh apa lagi, Syah? Tinggal bilang kok sama Chef Syafira. Oh, iya, iya. Saya melupakan kehadiran Anda di sana, maaf. Oke, kita pakai juga ini si surundengnya. Kremes-kremesnya. Eh, surundengnya. Karena di dalamnya tadi kan ayam. So, kita mau nandain bahwa, oh di dalamnya ini tuh ada ayam goreng. Oh, see, everything has a purpose. Ranchini. Ranchini nasi kotak. Ranchini. Oh, ini diangkat, ini kesehatan. Yeay. Oh, that looks delicious. Stray, look at that. Look at that. That is your gourmet meal. Are you happy? What do you think, buddy? Territi. Dia pikir nanti ini bola kali ya. Okay, I can't let him too close. Cause he's gonna wanna eat that completely. So, that's all the time that we have. Chef Honey, thank you so much. Udah mampir-mampir. Thank you. Thank you. Success always. Thank you. Success always. My name is Paul Polelli. Don't forget to tune in every Saturday and Sunday night to Buddy Talk here on See Today at 8pm. We'll see you all next time. Take care. Bye. Thank you. Thank you. Please, if it's cool, we can do a little something, something. Let me groove with you, so we can kick a little something, something. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton